Sejak bergulirnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 6 Januari 2020 ini, kantor bersama Samsa Tanja Barat telah berhasil merauh pendapatan hingga 179 juta rupiah. Angka ini diprediksi akan mengalami peningkatan hingga berakhirnya masa program. Sejak 6 Januari, pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan kebijakan pemutihan dan penghapusan sanksi administrasi alias denda tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kantor bersama Samsa kebupaten Tanja Barat hingga saat ini berhasil merauh pendapatan hingga 179 juta rupiah. Pendapatan 179 juta rupiah ini merupakan 340 kendaraan roda 2 dan 47 kendaraan roda 4 yang telah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kepala Kantor UPTD Samsa Kabupaten Tanja Barat, Teddy Optimis, tingginya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak PKB melalui program pemutihan. Melalui program pemutihan saat ini, Samsa Tanja Barat menargetkan pendapatan hingga 16 miliar rupiah. Pendapatan dari pemutihan, pajak kendaraan dari hasil pemutihan ini dari tanggal 6 Januari sampai dengan 14 Januari 2020 sudah mencapai 179 juta 191 ribu 600 rupiah. Jadi dari roda 4 ada 340, roda 2 340, roda 4nya ada 74. Diketahui program pemutihan pajak kendaraan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang nomor kendaraannya terdaftar di Provinsi Jambi. Untuk dapat mengikuti program ini, terdapat berbagai langkah yang harus diikuti masyarakat. Yakni wajib pajak dapat langsung mendatangi kantor Samsa terdekat dan membawa persyaratan administrasi seperti biasa mulai dari KTP, fotokopi BPKB, atau surat keterangan leasing bagi kendaraan yang masih kredit, serta membawa SNK. Selain itu, dalam pemutihan ini, wajib pajak yang memiliki kendaraan dan plat mati hanya diwajibkan membayar 2 tahun, yakni untuk pajak 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Adapun waktu pemutihan pajak kendaraan bermotor ini masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2020 mendatang. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.